Kalau informasi selengkapnya terkait perkembangan terbaru kasus BLBI, kita langsung bergabung dengan rekan putri Amanda dan judul kamera Irham Andriaji, langsung dari kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Ya, Amanda, terkait dengan kasus BLBI, ada update apa dari Anda? Terhari ini baru saja Memko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa salah satu obligor ini dari Pang Dewa Ruci yang bernama Samsul Nur Salim ini telah membayarkan sebagian kewajiban atau utangnya yakni sebesar 150 miliar rupiah. Yang mana jumlah ini juga sudah termasuk ke dalam biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% Ando. Untuk keseluruhan jumlah utang dari Samsul Nur Salim ini adalah sebesar 470,65 miliar rupiah. Dan jauh ini juga saat kasus BLBI telah menerima penyerahan tanah seluas 100 hektare, ini lokasinya di Menahasa, Sulawesi Utara. Sebagian bagian perlunasan kewajiban dari debitur PT Lucky Star Navigation Corp. Untuk sebagai tindakan lari lanjutan pengelolaan XBLBI, nantinya pada kamis selusa 25 November 2021, Satkas BLBI ini akan melakukan penyerahan aset XBLBI sebagai hibah kepada pemerintah kota Bogor dan juga tujuh kementerian ataupun lembaga negara terkait. Yang mana total jumlah aset yang akan diserahkan pada kamis 25 November mendatang totalnya adalah sebesar 492 miliar rupiah. Yang akan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari kementerian ataupun lembaga dan juga pemerintah daerah setempat Ando. Salah satu aset yang sudah dilakukan penetapan sebagai status penggunaan, ini ditujukan kepada kementerian agama. Yang mana lokasinya ini berada di Gambir, Jakarta Pusat dengan ruas tanah senilai 1.100 meter persegi. Yang mana nantinya tanda ini juga akan digunakan sebagai kemasyaratan umat dalam meningkatkan sumber daya umat beragama. Ando. Baik Amanda, tadi yang Anda sampaikan adalah obligor yang sudah memenuhi sebagian kewajibannya. Nah ini lalu ada obligor-obligor mana saja yang belum memenuhi kewajiban mereka, Amanda? Tadi juga disampaikan oleh Menko Polhukam yang menyatakan bahwa pihaknya ini melalui Satkas BLPI telah melakukan sumasi kepada obligor. Ini terhadap Koharudin, Ongko dan juga Agus Anwar agar segera memenuhi kewajibannya. Apabila ketentuan ini tidak diindahkan, maka Satkas BLPI ini akan menempuh langkah hukum untuk memastikan bahwa hak negara ini dapat dipenuhi oleh obligor ataupun debitor yang bersangkutan. Nantinya ke depan juga Satkas BLPI akan melakukan upaya hukum pidana bila ditemukan adanya obligor ataupun debitor yang memang melakukan pelanggaran hukum pidana dengan yang terkait aset jaminan. Nah, untuk Mahfud MD sendiri juga yang tadi juga menyatakan saat ini tidak ada lagi tawar-menawar terkait dengan upaya penagihan hutang BLPI sebab penagihan hutang yang sudah berlangsung ini selama 22 tahun ini terbilang terlambat. Dan bahkan kita ketahui juga pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis keuangan yang menyebabkan banyak bank mengalami kesulitan. Untuk itu juga secara keseluruhan besaran hutang yang ditagi kepada para obligor dan juga debitor PLPI ini totalnya adalah senilai Rp110,45 triliun. Ando Baik, terima kasih yang ada atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.